Terima kasih kebetulan saya hadir disini mewakili Ibu Kepala Dinas yang kebetulan hari ini sedang beribadah umroh jadi saya hadir disini selaku kabit SDA di Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan nah saya masuk sendiri di Dinas PU mulai bulan Desember 2022 sebenarnya pada saat proyek ini sudah berjalan nah tapi saya tetap bertanggung jawab untuk menjelaskan terkait hal ini yang mana proyek ini adalah proyek dimulai tahun 2022 Agustus tepatnya Agustus 2002 dengan nilai 136 miliar multi years contract nah di awal proyek memang terjadi keterlambatan di tahun 2002 sampai saya masuk akhirnya kami sudah juga melakukan SCM so cost meeting untuk peneguran sampai ketiga sampai teguran tiga kali dan sekali lagi kami dihadapkan dengan pilihan yang mana memutus kontrak atau dengan kondisi lapangan sudah terbongkar teracak kadul gitu jadi memang itu jadi kesulitan pilihan akhirnya kami memberikan kesempatan memang di dalam SCM tiga itu teguran ketiga itu ada kata-kata dapat diputus kontrak jadi tapi kami memberikan kesempatan harapannya semuanya semua bisa diselesaikan karena ini merupakan proyek prioritas dari wali kota yang mana pengendalian banjir nah memang pengendalian banjir ini yang paling berpengaruh dari banjir di kota Balikpapan adalah das Ampal nah sampal ini memang yang kalau dikerjakan idealnya untuk saluran yang area-area beler jadi itu kan membutuhkan pembebasan lahan yang cukup besar sekitar 700 miliar nah sehingga dengan anggaran yang ada kita mengerjakan area saluran Inhutani dan juga saluran Balikpapan baru sebutannya di area MT Haryono nah itulah kondisi kami di PU tapi di PU kami adalah instasi teknis yang ada anggaran kami kerjakan dan harapannya pekerjaan tetap selesai karena target pekerjaan harus selesai nah itu pilihan yang kami hadapi adalah dengan kondisi bahwa memang kita menghadapi kontraktor yang cukup sulit dikendalikan satu tahun kami rasanya mati-matian mengendalikan yang namanya proyek das Ampal ini rasanya siksaan kami pengen cepat selesai ini proyek pengen cepat pergi untuk kontraktor dari Kalikpapan memang cukup sulit tapi dengan kondisi lapangan yang sudah murat-murat ketika kita tegur dia langsung membongkar kondisi yang kami hadapi seperti itu jadi pilihannya memang ya kita harus selesaikan ini harus selesaikan ini sampai di akhir tahun 2023 belum selesai juga iya nah di dalam aturan memang diperbolehkan untuk memberikan kesempatan 50 hari ada bahkan kesempatan kedua jika memang dianggap dengan alasan teknis harus selesai mungkin seperti itu membuka kita dan juga saya pribadi sebagai warga kota Balikpapan yang cukup kondusif sudah lelah juga satu tahun digoreng-goreng dimaki-maki niat kami tidak ada yang lain hanya kami ingin bagaimana Balikpapan di kota ini bagus oke pengendalian banjir terlaksana dan PU selaku instansienis bertanggung jawab untuk hal ini oke mungkin itu membuka sekali lagi juga saya minta maaf untuk seluruh kota Balikpapan warga kota Balikpapan dengan keadaan proyek yang sekarang ini banyak gantuan dan lain sebagainya dari hati yang paling dalam saya saya minta maaf yang sebesar-besarnya karena memang dinas PU yang bertanggung jawab untuk diatakan baik ada menarik ini sebenarnya dugaan kita sama di titik nol sebelumnya juga kita sebenarnya punya kesimpulan Pak Wali Kota jangan takut untuk melakukan keputusan tegas waktu itu kita dorong narasumber sepakat bahwasannya Pak Wali jangan takut untuk berbuat tegas tapi disini mohon maaf ini kadang-kadang teman-teman PU itu kalau mau dikonfirmasi sulit Pak gitu loh jadi ketika konfirmasi sulit kemudian menjadi liarlah asumsi masyarakat dan ini kan tidak boleh dibiarkan begitu ini tidak baik untuk iklim demokrasi kita ada satu pernyataan yang menyebutkan bahwasannya kontraktornya alat tidak wah pokoknya ngayel gitu ya ngerepotin kenapa Pak oke alasan subyektif tentu kita hormati untuk yang lebih baik dan sebagainya termasuk dengan penambahan waktu 50 hari harapannya memang yang terbang kelai ini juga selesai selesai Pak pertanyaannya tapi kenapa tidak berani untuk membuat keputusan tegas menghentikan bukankah tidak rugi juga bagi pemerintah daerah toh uang yang dibayar adalah uang yang sudah dikerjakan gimana Pak jadi memang ini Pak tadi kembali alasannya bahwa kondisi lapangan yang sudah semakin kalau itu dibiarkan akan semakin membahayakan juga gitu warga kota balikpapan itu yang jadi pertimbangan kami sehingga kami memutuskan proyeknya harus selesai bagaimanapun caranya gitu kalau dari teknis kami seperti itu jadi memang ya itulah dimakan bapak mati dibuang ibu mati ibu mati iya jadi kini mengambil pekerjaan di balikpapan kalau saya pribadi jangan lagi masuk ke balikpapan iya tapi kalau itu reason itu kan jadi tidak boleh juga Pak kalau tidak ada alasan yang jelas ini pernah di blacklist macem kan tidak bisa juga Pak iya betul terus gimana ini ya itu tadi kalau kami kembali ke teknis ya seperti itu alasan kami gitu jadi kalau urusan blacklist dan blacklist itu memang sebenarnya harus kalau memang sudah tidak bisa ditoler lagi gitu oke terakhir buat Pak Jen ada disclaimer dari Pak Jen dia beliau masuk di Kim Praswil di PU itu Desember 2022 proyek ini berjalan mulai 22 Agustus eh sorry 26 kalau tidak salah Agustus 2022 saya tentu tidak mau jawaban saya belum masuk ketika ditanya Pak proses pemenang tender ini apakah sudah sesuai dengan SOP kalau pemenang tender mungkin bukan di ranah kami ya Pak ya pengadaan barang janja saya yang bertanggung jawab situ jadi kalau meminta jawaban itu dari saya ya memang tidak boleh kalau saya tadi bilang tidak ikut proses di awal gitu tapi kalau di proses PBJ itu ranahnya adalah PBJ jadi kami mau itu seperti apa seperti apa bisa tanyakan ke PBJ tapi dipastikan ada kontraktor pembanding lain ya yang ikut dipastikan ada jadi pesertaannya bukan tunggal dan bukan penunjukan langsung pasti dengan 136 iya betul memulai proses lelang baik Pak Zen tahan sebentar masih banyak pertanyaan itu Pak Zen tapi kita ada Pak Kacari yang mohon maaf Pak Kacari jadi ikut apa ya kalau istilahnya itu kena ketiban sampur Pak quote saya begini Pak jadi banyak reason yang mestinya membuat kejaksaan itu ikut urun rembuk Pak yang selama ini terkesan bukan terkesan ya nanti kalau salah saya silahkan diiklirin ikut urun rembuk dalam situasi ini karena menurut saya kita harus pahami bahwasannya ada rasa keadilan yang terganggu di masyarakatnya ini ada apa bahkan muncul wacana di belakang proyek ini dikonfirmasi oleh Pak Zen ada kekuatan besar walaupun kita gak akan pernah singgung gitu karena itu gak akan pernah terbukti apa Pak peran kejaksaan selama ini Pak Selamat oke terima kasih Pak Ibnu ya Pak Taufik Taufik saya Pak Ibnu Taufik Juwaryanto lalu panjang panggilannya Pak Taufik yang lebih keren lagi Ufi Pak Ufi panggilan manja ya siapa Pak Kacari oke terima kasih terima kasih atas sempatannya diundang di forum yang luar biasa ini titik temu yang digegas oleh Tribun Kaltin dalam konteks ini memang kami kejaksaan sebelum sampai ke sana perlu kami sampaikan juga kepada masyarakat umum pada topik narasumber yang dari sekarang Pak Sabarudin Pak Zen juga bahwa kejaksaan itu berdasarkan undang-undang yang ada ya undang-undang nomor 16 tahun 2004 dan undang-undang nomor 11 tahun 2021 tentang kejaksaan menyatakan tugas dan keunangan kejaksaan itu secara garis besar ada tiga yang pertama itu di bidang penuntutan betul bidang penuntutan itu terkait dengan penanganan perkara pidana pidana nanti itu ada dibagi lagi pidana umum dan pidana khusus pidana khusus yang kita maksudkan disini tindak bidana korupsi perpajakan dan penanganan hamrat gitu kemudian yang kedua terkait dengan bidang perdata dan tata usaha negara ini kami selaku jaksa pengacara negara berdasarkan surat kuasa khusus yang diberikan oleh pemerintah bisa pemerintah pusat daerah atau BUMN dan BUMD untuk bertindak atas nama pemerintah baik di dalam maupun di luar pengadilan nah yang ketiga nah ini yang menarik nantinya di bidang ketertiban dan ketentaman umum lebih spesifik nanti diatur lagi di dalam pasal 30B di undang-undang nomor 11 tahun 2021 tentang kejaksaan perubahan di undang-undang yang lama disitu ada fungsi tugas kejaksaan di bidang intelijen penegakan hukum dimana salah satunya adalah melaksanakan atau menciptakan suasana mendukung dan melakukan pengamanan pelaksanaan pembangunan strategis nah mungkin yang ketiga inilah pemerintah bukan ketiga sih betulnya di bidang perdata dan yang ketiga kita bisa masuk terkait dengan konteks ini saya sedikit mengupas terkait dengan bidang perdata dulu bidang perdata itu kita bisa melakukan kegiatan yang namanya pertimbangan hukum bantuan hukum disana kita bisa mewakili pemerintah dalam hal melakukan kegiatan pendampingan hukum ataupun bantuan hukum lainnya untuk konteks pembangunan yang sudah biasa kita lakukan dari si pihak pemerintah itu meminta kepada kejaksaan untuk dilakukan pendampingan namun demikian dalam konteks seperti pembangunan apa namanya drainase ya hidrasi sistem drainase perkotaan di kota Peripapan yang kami ketahui berdasarkan dokumen yang ada di kita belum pernah ada permintaan itu namun demikian terkait dengan fungsi yang ketiga tadi kami sebetulnya mempunyai peran dalam hal terkait dengan pengamanan pembangunan strategis termasuk yang dilakukan Pemko Peripapan terkait dengan ini juga sebetulnya ada mekanisme penyampaian hormonan pengamanan juga terkait dengan proyek yang dikerjakan oleh Pemko kemudian di awal memang kami tidak menerima itu dan teman-teman yang sudah lama di sini di Kota Peripapan tidak menemukan dokumen itu untuk hormonan pengamanan kemudian secara moral kami melakukan itu dalam bentuk melakukan pengawasan monitoring terkait dengan pembangunan yang dilakukan di Kota Peripapan termasuk yang sifatnya strategis kami menilai bahwa pembangunan dainase sistem perkotaan sistem dainase perkotaan di Kota Peripapan yang ada di jalan MT Horine sangat strategis dan penting konon kabarnya berdasarkan informasi yang kami pelajari bahwa sejak awal terkait dengan proyek ini ditujukan dengan makut yang sangat mulia dengan tujuan untuk mengendalikan banjir yang saat itu sangat susah sekali dirasakan oleh masyarakat Kota Peripapan terutama di kawasan itu dan ini terjadi bertahun-tahun kemudian ada maksud dan tujuan mengatasinya dan terwujudlah proyek ini terkait dengan penataan sistem dainase perkotaan maksud dan tujuan yang baik ini seharusnya tetap harus dijaga sampai dengan akhirnya sampai terwujudnya benar-benar bahwa pengendalian banjir bisa diwujudkan di daerah itu nah kami terus terang selalu melewati jalan itu juga memang ada keprihatinan dari awal saya datang ya sejak Agustus saya masuk ke sini lewat itu ya pengalaman kami terkait dengan pengamanan proyek strategis ataupun pendampingan pembangunan yang dilakukan oleh Pemda atau Pemko hal-hal yang kecil itu seharusnya diperhatikan ya contohnya ya terkait dengan informasi pelaksanaan proyek kemudian yang gampang dilihat juga para pekerjanya kemudian kerapian pekerjaan pekerjaan mobilisasi alat berat juga itu diperhatikan barier pasti kita ingatkan gitu dan sebetulnya ini menjadi tugas kewajiban dari pemberi pekerjaan pemberi pekerjaan dalam hal ini bisa PPK nya yang paling wajib tentunya atau mungkin di dalam proyek ini ada ditentukan atau ditetapkan yang namanya pengawas pekerjaan atau biasanya dikenal dengan manajemen konstruksi itu adalah tugas mereka mengawal dari mulai awal sampai dengan selesainya sesuai kontrak kerja yang sudah ditetapkan kemudian berjalannya waktu kita ketahui bersama Desember 2023 pekerjaan tidak selesai secara normatif apa yang terjadi terkait dengan kontrak kerja itu sudah diatur semuanya di dalam kontrak kerja itu sendiri perpanjangan itu merupakan suatu kegiatan yang bisa diperbolehkan atau sah halal dengan kondisi dan sebab-sebab tertentu yang tentunya sudah diatur di dalam kontrak itu setara aturan umum juga sudah diatur tugasnya PPK yang mengkaji meneliti sehingga memutuskan bahwa pekerjaan itu layak dikasih atau penyedia barang atau penyedia barang dapat diperoleh kesempatan untuk melakukan perpanjangan pekerjaan sehingga harus menjadi selesai masyarakat sangat menanti-nanti bahkan berharapnya Desember kemarin itu sudah mulus itu jalan lebih dari itu yang namanya banjir sudah tidak ada karena maksud dan tujuannya adalah pengendalian banjir seperti itu sampai disini kami tetap mengawasi kegiatan itu sampai dengan pemberian kesempatan untuk menyelesaikan pekerjaan yang dilakukan oleh PPK terhadap penyedia barang demikian baik Pak akan kita akan kembali ke Pak Z nanti sebelum Pak Saburudin tapi ada hal menarik Pak nanti tolong diterap setelah kita break jadi 1-2 menit ke depan tadi pengawasan itu ada Pak jadi kita persus disclaimer karena ini juga live di Youtubenya Tribun Kaltim dan fanpage Tribun Kaltim official Pak kita mengundang Pak Kajari atau teman-teman kejaksaan tidak mengembangkan asumsi atau dugaan bahwasannya ada unsur korupsi di proyek ini tapi memastikan saja ini semuanya berjalan dengan lancar dan semoga pertanyaan masyarakat yang merasa kami rangkum tercoreng rasa keadilannya terjawab semua Download Tribun X sekarang menghadirkan lokal menjadi Indonesia